Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pemirsa di video kali ini saya akan memberikan tutorial pembuktian Free Energy bisa menyalakan lampu listrik tanpa energi yang lain Alias Free Energy hanya dengan memakai ini Apakah bisa? Oke kita langsung ke TKP Oke Sobat ingat like dan subscribe itu gratis Selamat menonton Oke sudah kita siapkan kunci pas Sama ini sebuah lampu Kita langsung lilit saja apakah bisa? Kita lilit sebelah dulu Dan satunya Bismillahirrohmanirrohim Daspite sawang sinawang Daspite sawang sinawang Hadir Oke pemirsa Ternyata nyala terang sekali dan saya akan membongkar kebohongannya Saya ulangi lagi dan saya akan membongkar kebohongannya Free Energy dari Ini namanya kunci pas Oke Kita lanjutkan lagi Kita lanjutkan lagi ada juga Free Energy yang pakai manet speaker Kita buktikan ini nyala juga terang Nyala terang Karena ini bisa connect ya Antara coil di dalam speaker itu adalah lilitan kawat email Sama juga kabel Pake penghubung Dan juga ada lagi yang ditambahin pake lilitan kayak gini Lilitan kabel biar keliatan Dan keren Kita coba apakah bisa Sama juga bisa Sama juga bisa Dan ada juga Yang pakai besi Ada pakai sindok Sindok dulu Sindok dulu Ada yang pakai sindok nih Kelihatan bukan Ini disingkirin dulu Ya Pakai sindok Nyala Dan ada juga yang pakai busi Jadi akalnya itu banyak sekali Tapi disini saya tidak akan memakai busi karena harus nyopot dari motor Jadi Kita capek-capek fungsinya sama saja Jadi pakai kuncinya saja Kunci busi Sama bisa nyala Bin salah bin Das pitek Kapokmu kapan Das pitek Kapokmu kapan Akhirnya bisa nyala juga Dan ada juga Yang pakai Ini saya lebih gede lagi Saya pakai centong yang lebih gede Apakah bisa nyala juga Das pitek Kapokmu kapan Das pitek Kapokmu kapan Akhirnya nyala juga Masih nyala Saudara Jangan Di skip Nonton video ini Ya Biar anda Anda tidak salah paham Atau gagal paham Biar kebongkaran Kemungkaran ini Kebohongan ini Bisa terungkap Dengan sempurna Dan saya coba Dan saya coba ini pakai penanak nasi Yang gede sekalian Yang gede sekalian Apakah bisa nyala Tuh Sama bisa nyala Kita coba dulu Agak ribet Mohon maaf sebentar Meganginnya Meganginnya agak susah Tuh nyala ya Nyala saudara Pakai penanak nasi Dan masih penasaran lagi Kita pakai yang lebih gede Ini pakai gitar Ini pakai gitar Ini yang lebih gede Kita coba dulu Pakai gitar Kita langsung Di senarnya Bismillahirrahmanirrahim Nda spitek Kapokmu kapan Nda spitek Kapokmu kapan Nda spitek Kapokmu kapan Bin salabin bisa nyala Oke Ini bisa nyala Real tanpa rekayasa Saudara Ya Kita mengungkap Kepohongan Oke Dan masih banyak lagi Mungkin Bisa pakai parabola Atau naik ke puncak Apa antena yang tinggi Semuanya itu Hanyalah Gamoplasa Dalam bahasa kriminal Adalah Alibi Atau dalam Bahasa Indonesianya adalah Rekayasa Dan boleh dikatakan Namanya Sulap 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 Oke Nyala Terus Kita coba lagi Jadi Supaya Tuntas Anda Jangan Di skip Kita coba Lagi Ini Pakai Sumpit Kita coba lagi Pakai Sumpit Apakah bisa nyala Ini sumpit Tidak bisa nyala Kenapa tidak bisa nyala Saya jelaskan Kalau sumpit ini Terbuat Dari Plastik Bukan Terbuat Dari Lokam Ataupun Air Jadi Fungsinya Hanya untuk Menghubungkan Atau Saklar Jangan terkecoh Ini adalah Lampu Emergensi Yang sudah ada Yang sudah Ada Baterai Dan bisa Di chest Langsung Ke AC 220 Tidak Usah Pakai Tadi Namanya Busi Ataupun Koil Kita Sambungkan Aja Nyala Inilah Kebohongannya Yang Harus Kita Pungkar Ya Ini Kebohongannya Jadi Antara Ini Adalah Sebuah Saklar Ini Sama Ini Dikonekin Disambung Jadi Satu Biasanya Bawaan Ini Ada Saklarnya Peteng Saklar Dengan Satin Hidup Namanya Lampu Emergensi Jadi Saya Protes Karena Ini Bukan Free Energy Kalau Yang Free Energy Seperti Bikin Kipas Angin Dari Kertas Misalnya Terus Kena Angin Itu Namanya Benar-benar Free Energy Kalau Ini Bukan Free Energy Ini Adalah Sulab Ya Oke Masih Penasaran Lagi Di video Sebelumnya Saya Membongkar Air Garam Menyalakan Lampu Listrik Dan Sekarang Ini Saya Pakai Kopi Bismillahirrahmanirrahim Apakah Bisa Nyala Ben Salah Ben Nyala Terang Nih Tanpa Rekayasa Saudara Ini Real Jadi Yang Yang Merasa Free Energy Yang Model Begini Ini Adalah Sebuah Kebohongan Dan Saya Mohon Maaf Dalam Mengungkap Kebohongan Ini Ada Yang Sebagian Tidak Suka Dan Ada Yang Tentunya Ada Yang Suka Karena Saya Harus Membongkar Kebohongan Karena Kebohongan Itu Bisa Menyesatkan Oke Apakah Kopi Ini Masih Nyala Pakai Kopi Kesimpulannya Mau Pakai Air Ditambah Susu Ditambah Teh Air Garam Air Soda Ataupun Air Yang Lainnya Masih Bisa Menghantarkan Arus Listrik Dan Juga Seperti Ini Besi Logam Busi Rantai Sepeda Senar Gitar Ataupun Linggis Sekalian Bisa Menghantarkan Listrik Menghantarkan Ya Bukan Free Energy Menghantarkan Menyambungkan Bahasa Bahasanya Hanya Kabel Aja Connect Tidak Ada Rekayasa Cuma Diconex Saja On Off Ini Karena Lampu Emergency Di Dalamnya Ada Baterainya Terus Permasalahannya Ada Yang Gede Ada Yang Kecil Bang Katanya Ya Emergency Yang Wad Nya Kecil Hampir Mirip Dengan Lampu Listrik Kayak Gini Jadi Anda Jangan Terkecoh Apapun Itu Kita Bicara Secara Real Dan Logika Makanya Kita Harus Pegang Jidat Dulu Sebelum Mempunish Bahwa ini Hebat Ya Dan Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Dalam Mengungkap Kebohongan Ini Karena Kebohongan Ini Bisa Menyesatkan Banyak Pihak Ya Dan Kopi Ini Saya Mau Saya Minum Dulu Biar Press Kopi Hitam Mantap Kopi Apakah Ini Kita Minum Dulu Nah Press Ternyata Kita Alirin Lagi Apakah Bisa Kita Bisa Tuh Masih Bisa Tanpa Rekayasa Ini Pembuktian Kebohongan Harus Dibuktikan Ya Ini Adalah Lampu Emergensi Jadi Fungsinya Connect Ini Dua Dua Ini Kalau Dipakai Petting Kita Cabut Aja Pakai Petting Yang Terakhir Ini Pakai Petting Listrik Pakai Petting Listrik Kita Colok Ke Listrik Nyalanya Terang Ini Nyalanya Lebih Terang Jangan Dipegang Listrik Ini Bisa Nge-charge Caranya Nge-charge Cuma Begini Saja Karena Namanya Emergensi Otomatis Jadi Kalau Ini Dijabut Itu Tidak Ada Stromnya Cuma Kalau Pakai Ini Jadi Connect Ini Dikonnect Sama Saja Sama Saja Sebagai On Oke Terima Kasih Semoga Video Ini Bermanfaat Dalam Membongkar Kebohongan Ini Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Dan Beri Komen Yang Sedap Sedap Untuk Video Yang Saya Ngungkap Air Garam Banyak Yang Kurang Sedap Mungkin Ada Satu Dua Orang Yang Alhamdulillah Yang Lainnya Sedap Sedap Semua Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Dan Terima Kasih Anda Sudah Menonton Video Ini Mudah Mudahan Dalam Keadaan Sehat Selalu Akhir Salam Wassalamualaikum Walaikum Wabarakatuh Tunggu Video Saya Yang Akan Datang